Namu Budaya Rahayu Sagung Blumadi Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradamai Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya Selamat datang di channel Youtube Kalam Rahayu Namo Budoyo Salam kebajikan untuk kita semua Kami doakan atas kelacaran reseki bagi kita semua yang telah menonton video kami Dalam kitab rimbon jawa kuno terdapat sejumlah waton atau yang umumnya dikenal dengan sebutan tanda lahir Kami telah menjabarkan watak, karir, rezeki dan jodoh yang cocok bagi mereka yang berdasarkan pasaran hari jawa Yang videonya bisa anda simak di playlist yang kami taukan linknya di deskripsi video ini Pada kesempatan kali ini Kami akan mengulas mereka yang memiliki waton pada hari Senin Pahing dari sekian banyaknya waton tersebut Salah satunya akan kita bahas kali ini yaitu Senin Pahing Senin Pahing sendiri dikatakan memiliki 13 Neptune dengan 4 Senin dan 9 Pahing Hal tersebut bisa digunakan untuk meramal watak, karir, cinta, dan rezeki seseorang Berikut ini adalah penjabaran seseorang dengan kelahiran waton Senin Pahing baik wanita dan maupun laki-laki Watak Waton Senin Pahing baik wanita dan maupun laki-laki Berdasarkan kitab Rimbon Jawa kuno, orang-orang yang lahir di Senin Pahing memiliki watak Atau karakter mirip lakuning lintang yang memiliki arti orang tersebut lebih suka menyendiri dan tertutup Maksud dari ramalan tersebut adalah orang-orang yang lahir di Waton ini lebih tidak terlalu suka dengan sesuatu yang berbau keramaian Hal tersebut kemudian membuat mereka menjadi tertutup Meskipun demikian orang-orang tersebut sangat sabar dan tidak terlalu suka mencari masalah Mereka lebih suka tidak menarik perhatian karena itu akan membuat keramaian Oleh karena itu apapun masalahnya mereka lebih memilih untuk diam agar masalah tersebut cepat selesai Akan tetapi jika mereka sudah hilang kendali maka sisi paling mengerikannya akan keluar seketika Waton dengan jumlah Neptune mencapai 12 ini juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan memiliki rasa tolong-menolong yang sangat tinggi Namun sifat suka menolong tersebut kadang sering dimanfaatkan oleh orang lain sehingga membuat orang-orang Karir Waton Senin Pahing sangat mudah terkena penipuan baik oleh orang terdekat mereka maupun orang yang baru dikenal Karir Waton Senin Pahing baik wanita dan maupun laki-laki Untuk urusan karir Senin Pahing dikenal sebagai orang-orang yang akan sangat serius ketika menerima sebuah pekerjaan Namun sayangnya mereka sangat tidak suka diatur apalagi harus bekerja di bawah perintah orang lain Maka dari itu Waton yang satu ini lebih cocok menjadi mirah usahawan karena mereka merupakan sosok pekerja keras dan tidak kenal lelah Akan tetapi orang-orang ini wajib memiliki pekerja atau asisten yang baik dan terampil karena mereka merupakan tipe orang pelupa Oleh karena itu mereka membutuhkan seseorang yang dapat mengatur jadwal dan mengingatkan mereka jika ada hal penting yang harus dilakukan Cinta dan jodoh Waton Senin Pahing baik wanita dan maupun laki-laki Beralih ke permasalahan percintaan Waton satu ini lebih cocok untuk menjalin hubungan asmara dengan mereka yang lahir di Waton dengan jumlah Neptune mencapai 16 atau 11 Hal tersebut dikarenakan kedua Waton tersebut memiliki watak dan karakter yang saling melengkapi sehingga membuat mereka terlihat seperti jodoh yang sempurna Beberapa Waton yang memiliki jumlah Neptune 16 atau 11 adalah Rabu Wagi, Jumat Legi, Selasa Kliwon, Senin Pon, Kamis Kliwon, dan Rabu Pahing Ketika Senin Pahing sudah menjalin hubungan dengan orang yang lahir di salah satu Waton yang sudah disebutkan di atas Maka keduanya akan sangat serasi dan menjadi pasangan yang diidam-idamkan oleh banyak orang Rezeki Waton Senin Pahing baik wanita dan maupun laki-laki Selanjutnya masalah Rezeki dari Senin Pahing bisa dibilang sangat baik, bahkan mereka bisa dianggap sebagai pembawa Rezeki Orang-orang yang paling merasakan dampak Rezeki tersebut adalah keluarga terkhususnya orang tua Tidak hanya itu Rezeki dari Waton tersebut juga bisa sampai mensejahterakan keluarga dan akan meningkat secara bertahap Jika melihat sedikit ke belakang maka Rezeki dari Senin Pahing ini juga dipengaruhi oleh karirnya yang sangat pekerja keras Maka dari itu jika orang tersebut sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya dan merasa tidak tertekan Maka Rezeki yang diperoleh juga akan berdatangan dengan sangat baik Temukan lebih banyak konten terkait dengan Waton atau konten menarik lain di Chanel Kalam, Katurang dan Alam Sekian sedikit penjelasan dari kami, kami harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua Apabila adanya kesalahan atau keteliruan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Jika apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi yang lainnya, silahkan membagikan ke komunitas kalian Dan apabila adanya perbedaan pendapat, kita kembali kepada keyakinan masing-masing, Rahayu Namo Budoyo Terima kasih telah menyimak sampai habis video sedikit penjelasan dari kami Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Kalis Ingerbedo, Milingsan Bukul Kalis Ingerbedo, Milingsan Bukul